Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Lulu di info seputar kegiatan madrasah Yang dikemas dalam MTSN4 Hulu Sungai Tengah News Berikut liputannya Dalam rangka menumbuhkan semangat berkompetisi di bidang akademis Bagi siswa-siswi SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan MA se-Indonesia Serta menghadirkan peta kompetensi para pelajar secara nasional Atau ranking siswa secara nasional Maka Primagama HM Syarkawi Barabai mengadakan sebuah kegiatan Bertajuk Kompetisi Nasional Smart Primagama 2019 Yang bertempat di MTSN4 Hulu Sungai Tengah pada hari Senin Tanggal 23 September 2019 Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat juang pelajar Dalam berprestasi dan berkompetisi Juga merekatkan kerjasama antara Primagama sebagai lembaga pendidikan nonformal Dengan Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Hulu Sungai Tengah Dalam rangka berkontribusi bersama mencerdaskan kehidupan bangsa Terutama mempersiapkan generasi emas 2045 mendatang Kepala MTSN4 Hulu Sungai Tengah Haji Darus Daili MM mengungkapkan Kompetisi Nasional Smart Primagama 2019 ini memudahkan kami untuk memetakan capaian kompetensi Yang dimiliki peserta didik untuk bahan evaluasi keberhasilan pembelajaran Dengan kompetisi Nasional Smart Primagama 2019 ini memudahkan kami untuk memetakan capaian kompetensi Yang dimiliki peserta didik untuk bahan evaluasi keberhasilan pembelajaran Manager Primagama HMCRK Wibarabai Fauzar Ramudani SHI menuturkan Kompetisi Nasional Smart Primagama tahun 2019 menganut sistem gugur Dimana peserta yang gagal dan tidak memenuhi syarat pada babak kualifikasi Maka tidak berhak mengikuti babak selanjutnya Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat Kompetisi Nasional Smart Primagama tahun 2019 menganut sistem gugur Dimana peserta yang gagal dan tidak memenuhi syarat pada babak kualifikasi yang diikuti Tidak berhak lagi untuk mengikuti babak selanjutnya Keputusan ini sudah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat Nampak terlihat di babak penyisihan ada 35 orang peserta menggunakan sistem smartphone-based test Atau SBT melaksanakan tes selama 90 menit Dari babak seleksi ini akan diambil peringkat 1 sampai dengan 3 Untuk lanjut ke babak semifinal yang rencananya akan dilaksanakan Di Aula Setai Al-Washiliyah Barabai pada tanggal 25 September 2019 Dari babak semifinal akan diambil peringkat 1 sampai dengan 10 Untuk masuk ke babak final yang akan diselenggarakan pada hari itu juga Untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 Berdasarkan jenjang masing-masing dan pemegang nilai tertinggi pada masing-masing bidang studi per kategori Ada pun hadiah dari kompetisi ini untuk juara 1, 2, dan 3 dalam babak final Yaitu berupa tropi tetap dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dan potongan harga pendaftaran di Bimbingan Belajar Primagama Selain itu seluruh peserta dari babak semifinal akan mendapatkan sertifikat Demikian info kali ini Sampai jumpa di MTSN 4 Hulu Sungai Tengah News berikutnya Saya Lulu bersama tim kerabat kerja dari Pandawan melaporkan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih